Halo, jumpa lagi dengan saya, Iwan, dari Pujuga Piping ya. Kali ini saya mewakili Pujuga Piping, dikarenakan kita akan membahas mengenai perpipaan, piping engineer. Ada banyak orang bertanya kepada saya, bagaimana caranya menjadi seorang piping engineer, apalagi untuk press engineer ya. Tapi sebenarnya untuk menjadi seorang piping engineer itu ada dua cara, yaitu ada yang mau kita masuk kerja di seluruh daerah, dan kedua adalah kita ikut training mengenai piping design. Piping design itu banyak yang membuka kelas-kelas training piping design, seperti di Aul Institute, di Jakarta, juga di Batam Training, dan di Batam, dan lainnya. Sekarang di Batam Training, Oti. Saya lupa pernah ikut di Oti, dengan almarhum Pak Nopian, Pak Heru juga, dan di sana cukup banyak belajar mengenai Asma B31.3. Jadi, sebagai seorang piping engineer, kamu belajar mengenai apa-apa yang harus gandum di dalam piping engineer, yaitu pota mungkin belajar PNID, mengenai bentuk-bentuk dari alat-alat pipa, dari PNID, kemudian kita salurkan ke piping plan, dan piping section size of metric drawing. Nah, di situ kita akan belajar semua mengenai... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.